selamat pagi assalamualaikum saya mau naik sepeda ke rumah sakit mengambil obatnya nenek selamat pagi selamat pagi sekarang ini pukul setengah 10 ya nah kemarin itu nenek meminta saya untuk mengambil obat di rumah sakit jadi kalau 3 bulan sekali itu kan ke dokter nah setelah itu obatnya itu tinggal kita mengambil sendiri mau milih di rumah sakit ataupun di farmasi apotek itu bisa dan tadi ini saya pagi itu sudah sarapan yaitu sanggir kopi dan juga biskuit nenek juga sudah saya siapkan yaitu sarapan susu jadi sekarang ini nenek enggak seperti sebelumnya ya teman-teman ya kalau sarapan tuh mie dan sayuran beseterian kayak gitu tapi sekarang itu tidak hanya dengan minum susu saja Alhamdulillah dan ini aku menuju ke rumah sakit untuk mengambil obat mohon maaf ya kalau HP nya ini kayak gini ya karena saya taruh di keranjang sepedanya dan di ini tuh tuh panasnya tuh minta ampun ya teman-teman ya sekarang itu Taiwan tuh sumuk gerah kayak gitu panasnya polpulan ini saya melewati di taman sekitaran rumahnya nenek ya teman-teman ya jadi sebenarnya kalau misalkan ke rumah sakit itu enggak naik sepeda juga enggak apa-apa ya jalan kaki 10 menit tapi aku itu ingin menikmati apa ya maksudnya sudah lama saya enggak naik sepeda jadi saya mau naik sepeda murah saja dari rumah sampai rumah sakit itu cuma berapa ya 20 NT lah atau setara uang Indonesia 10 ribu Alhamdulillah seneng naik sepeda jadi di Taiwan itu ada sepeda sewaan kayak gini tuh praktis banget dan di taman ini tuh walaupun panas tapi sejuk ya teman-teman ya di Taiwan tuh sejuk sekali aku tinggal nyebrang lampu merah nah ini nah ini sudah sampai di terminal sepeda sepedanya ya teman-teman ya jadi saya kembalikan disini wes dicolokin kartu kita akhirnya kita bayar lah 20 ya ini karena deket jadi juga enggak terlalu mahal sudah terkunci dan sekarang saya mau menuju ke rumah sakit ya sudah ada di depan ini mobil mayat mobil mayat kita masuk rumah sakit nah nah wah 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 depan di rumah sakit teman-teman setelah teman-teman keempat ating teman-teman 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 teman-temu teman dan sekarang saya mau tunggu antrian ya teman-teman ya tadi saya sudah ada mengambil karsis pendaftaran kayak gitu untuk ngecop nesi kertasnya nenek obatnya ini ya nunggu antrian dan gurah sekali itu nyampe sini nyampe ruangan tuh saya gobius keringetan ya membayar kayak anak sendiri teman-teman ya ini disini tuh lebih cepat dan saya juga sudah mengambil obat ya teman-teman ya dan ini menuju pulang tak simpen dulu si obatnya ke dalam tas saya balik 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 panas nih balik balik menengih ya gue ya menengih ya ooooh ayo kita buang ayo kita buang rumah sakitnya itu bersih, rapi, luas pulang dari rumah sakit mau sepeda mana ya teman-teman ya biar ini cepat balik bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah ini adalah sepeda yang sama saya pakai tadi hanya naik sepeda sekitar 5-7 menit saya sudah sampai rumah ya teman-teman ya karena panas sekali jadi pulang pergi saya itu naik sepeda dan sekarang mau naik ke atas lantai 2 rumahnya nenek ya tengklik 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 panas, gerah, ya ampun hai lai le iya, iya, iya oke apakah rungket sampai rumah obatnya langsung saya serahkan pada nenek ya teman-teman ya dan saya juga menyiapkan menu makan siangnya nenek sudah saya siapkan sekarang ini saya melanjutkan menu makan siang saya sendiri nah saya mau masak mie instan ini ya teman-teman ya kira-kira enak apa tidak ini itu adalah mie instan Taiwan ya pie rasane nah ini ada bumbu-bumbunya seperti biasa tapi ini minyaknya saya tidak pakai ya dan aku mau menggunakan cabai rawit nah cabai rawitnya masuk minyak masuk terus juga bumbunya masuk wah kinkum boh rasane ya insya Allah juga enak lah ya karena perut kita lapar ini sepertinya itu saus tiram kayak gitu ya teman-teman ya saus tiram gitu tapi menurut saya cocok dengan kita orang Indonesia yaitu kecap manis dan di aduk-aduk kayak gini ya nah ini itu mie kering ya teman-teman ya jadi saya bikin apa airnya banyak dulu lalu tak asat nih terus tadi aku kan tidak pakai minyak yang bawaan mie instan ya saya menggunakan minyak ayam yang saya buat nah ini ya oke sudah matang ya nah biar cepat dingin karena di luar itu puan sekali jadi minyak saya taruh di piring nah satu piring ini minyak banyak banget ya teman-teman ya dan jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu semoga api yang kita konsumsi menjadikan tubuh kita sehat amin rasanya pie minyak ini satu bungkus banyak sekali ya teman-teman ya dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya hari ini terima kasih semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya mohon maaf segala sesuatu kekurang di dalam video saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye minyak kurang cocok di lidah saya teman-teman ya ada rasa asam-asamnya kayak gitu loh aku itu makanan itu kalau mengandung asam itu tidak suka baik itu cuka ataupun jeruk nipis itu saya tidak suka ya jadi kurang recommended buat saya sendiri